Guna meningkatkan kenyamanan dan kualitas perjalanan kereta api, Balai Teknik Kereta Api Kelas 1 Surabaya Jawa Timur melakukan pergantian rel di sepanjang jalur kereta api mulai stasiun Jember hingga stasiun Kalisat Rabu 26 Juni. Proses pergantian dari rel jenis R42 menjadi rel jenis R54 dan juga pergantian bantalan rel kereta api dilakukan secara cepat agar tidak mengganggu perjalanan KA. Proses pergantian rel sudah mencapai lebih 30% dari keseluruhan panjang jalur 17,2 km spur yaitu melewati stasiun Jember, Arjasa, Kotok, dan stasiun Kalisat. Tujuan dilakukannya peningkatan atau upgrade jalur rel ini juga salah satunya untuk meningkatkan kecepatan perjalanan kereta api sehingga memangkas waktu tempuh dari stasiun Jember sampai stasiun Kalisat yang awalnya bisa 20 menit, 25 menit bisa dipangkas atau mungkin bisa dikurangi jadi cuma sekitar 10 menit atau mungkin bahkan kurang dari 10 menit karena kecepatan kereta apinya bisa meningkat sampai kecepatan maksimal 120 km per jam. BTP Kelas 1 Surabaya menargetkan pergantian rel mulai stasiun Jember hingga Kalisat selesai secara keseluruhan pada Desember 2024. Dari Jember, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.